Antara tahun 1321 sampai 1212 sebelum Masehi, dinasti ke-19 Mesir dimulai. Salah seorang dari Piraun itu, Ramses II, membawa Mesir ke dalam periode kejayaan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Horemheb menduduki tahta Mesir selama 28 tahun. Ia menyelesaikan pemugaran Kuil Amun yang sudah dimulai oleh Tutankamun. Ia membentuk kembali Dewan Imam Kuil Amun dengan menunjuk rekan-rekan lamanya dari kalangan tentara. Karena ia adalah pejabat tertinggi tentara Mesir, ia merasa cukup yakin bahwa kedisiplinan tentara akan mencegah segala kecenderungan bagi para pejabat militer imam untuk merebut kekuasaan. Kemudian ia meninggal pada usia 80-an tahun setelah mengalami pemerintahan lima orang Piraun. Ia tidak mempunyai anak laki-laki, maka ia mengangkat seorang anggota militer menjadi ahli warisnya. Tentara itu, Ramses I adalah Piraun pertama yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan satupun garis kerajaan sebelumnya. Ia juga tidak jauh lebih muda daripada Horemheb dan meninggal setelah menduki tahta selama satu tahun tanpa melakukan sesuatu yang penting. Ramses I menurunkan tahtanya kepada putranya, Sethi. Pada tahun 1279 sebelum masehi, setelah 11 tahun memerintah, Sethi meninggal dan digantikan oleh putranya, Ramses II. Ramses II menjadi terkenal karena panjangnya masa pemerintahannya, jumlah proyek pembangunannya, kekuatan legendaris angkatan perannya, dan karena secara kebetulan dapat bertahan setelah melewati pertempuran terbesar di dunia kuno. Pada saat Ramses II naik tahta, Mesir telah kehilangan kedaulatan di wilayah paling utara, yaitu kota Kades, yang dikuasai Mesir selama lebih dari satu abad, telah jatuh ke tangan orang Hiti. Pada usia 25 tahun, Piraun yang baru itu sudah mengalami kehidupan sebagai seorang dewasa selama sekurang-kurangnya 10 tahun. Ia telah menikah untuk pertama kali pada usia sekitar 15 tahun, dan telah menjadi bapak dari sekurang-kurangnya 7 anak. Salah satu istrinya yang memiliki pengaruh besar adalah Nepertari, perempuan yang sangat dia cintai dengan kemudian membangun makam megah untuknya. Pencapaian besar pertamanya terjadi pada tahun kedua pemerintahannya, di mana ia dengan tegas mengalahkan perompak Sherden yang membuat kekacauan di sepanjang pantai Mediterania Mesir dengan menyerang kapal-kapal bermuatan kargo yang melakukan perjalanan melalui jalur laut ke Mesir. Orang Sherden adalah salah satu dari beberapa kelompok suku yang diasosiasikan dengan bangsa laut. Orang-orang Sherden kemungkinan berasal dari pantai Ionia, dari barat daya Anatolia, atau mungkin juga dari pulau Sardinia. Ramses menempatkan pasukan dan kapal di titik-titik strategis di sepanjang pantai, dan dengan sabar membiarkan para perompak menyerang kapal itu, sebelum mengejutkan mereka dalam satu serangan mendadak. Ramses mengalahkan dan menangkap perompak Sherden, dan yang masih hidup dibawa ke Mesir sebagai tahanan, dipaksa bekerja sebagai pengawal Piraum selama sisa hidup mereka. Sebuah prasasti dari Tannis menceritakan tentang kedatangan misterius bangsa laut ini. Pada tahun 1275, tidak lebih dari kira-kira tiga tahun setelah naik tahta, ia mulai merencanakan serangan untuk merebut kembali kota Kades di Suria. Ramses mengumpulkan tentara yang jumlahnya belum pernah didengar sebelumnya, dan mulai bergerak untuk berperang melawan Raja Hiti, Muwatalli II, yang menguasai kota itu. Pertempuran Kades adalah pertempuran paling besar di dunia kuno, yang tercatat dalam sejarah karena melibatkan puluhan ribu pasukan, dan sekitar 6 ribu kereta perang. Setelah berlangsung selama satu hari satu malam, pertempuran nampaknya mengalami kebuntuan, dan Muwatalli menawarkan perjanjian damai. Ramses II tidak menyepakati perdamaian tersebut, tetapi akhirnya ia setuju untuk kembali ke Mesir dengan membawa tawanan dan barang rempasan, dan membiarkan kota Kades tetap di tangan orang Hiti. Ia kemudian bergerak kembali ke Mesir dan memaklumkan kemenangan. Walaupun hal itu kedengarannya bukan suatu kemenangan telak, tetapi berubah menjadi demikian telak ketika Ramses II memerintahkan agar kisah yang diperindah tentang pertempuran itu diukir sekurang-kurangnya sembilan kali pada tembok kuil-kuil Mesir, dengan banyak ilustrasi grafis yang menampilkan orang Mesir tengah membantai orang Hiti. Perjanjian Mesir-Hiti yang merupakan perjanjian damai tertua dalam sejarah berhasil menjaga perdamaian antar kekuasaan keduanya sampai runtuhnya kekaisaran Hiti pada tahun 1178 sebelum masehi. Di masa pemerintahannya yang panjang, Ramses juga berhasil menumpas pemberontakan Nubia. dan melakukan penaklukan sampai ke Libya. Ia memerintahkan peristiwa tersebut untuk diabadikan di dinding sebuah kuil di Nubia, di mana ia digambarkan dengan gagah berani bertarung di atas kereta perang sendirian. Sementara kedua putera yang masih kecil, Amun Herkepset dan Kaim Waset ditampilkan di belakangnya juga di kereta perang. Di sebagian besar masa pemerintahannya, Ramses II mencurahkan perhatiannya pada simbol-simbol kekuasaan di wilayah yang aman di dalam negerinya sendiri. Ia membangun lebih banyak kuil, patung, dan monumen dibanding Pir Aum-Pir Aum sebelumnya. Proyek-proyek kembangunannya termasuk kompleks kuil Abu Simbel, kuil pemakaman Rameseum, kuil Luxor, kuil Karnak, kuil Abidos, dan ibu kota baru, Pir Ramses. Hal inilah yang mengilhami para ahli Mesir kuno pada abad ke-19 untuk menjulukinya sebagai Ramses Agung. Setelah memerintah selama 30 tahun, Ramses bergabung dengan kelompok terpilih yang hanya mencakup segelintir penguasa Mesir yang paling lama hidup. Secara tradisi, pada tahun ke-30 masa pemerintahannya, Ramses merayakan hari jadi yang disebut festival set. Ini diadakan untuk menghormati dan meremajakan kekuatan Pir Aum. Setelah memerintah selama 66 tahun, ia meninggal pada tahun 1213 sebelum masehi, jauh dalam usia 90-an tahun. Ia dimakamkan di lembah para raja dan kemudian digantikan oleh anaknya yang sudah lanjut usia dan letih menunggu, bernama Mernepta. Pada akhirnya, Ramses II dapat mengklaim sebagai Pir Aum kedua setelah PP II yang paling lama bertahta dalam sejarah Mesir. Ia telah meninggalkan alur jejaknya di seluruh Mesir. Kuil-kuil untuk Dewa Amun dan anggota Pantheon lainnya, monumen-monumen dan patung-patungnya, kota-kota dan inskripsi-inskripsinya terdapat di mana-mana. Terima kasih sudah mampir, silakan komen untuk saran dan kritiknya.